Memanfaatkan sampah organik untuk pembuatan kompos selain lebih ramah lingkungan juga ramah kantong, karena tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli pupuk tanaman. Kompos adalah bahan organik yang telah terurai bakteri, jamur, serangga dan organisme lainnya. Ada beberapa metode pengomposan yang umumnya digunakan. Berikut beberapa metode pengomposan yang mudah dan bisa dilakukan sendiri di rumah. 1. Pengomposan Bokasi Bokasi adalah sebuah metode pengomposan yang dapat menggunakan starter aerobik maupun anaerobik untuk mengkomposkan bahan organik. Kompos yang sudah jadi dapat digunakan sebagian untuk proses pengomposan berikutnya, sehingga proses ini dapat diulang dengan cara yang lebih efisien. Starter yang digunakan amat bervariasi, seperti kotoran hewan, jamur, spora jamur, cacing, ragi, acar, sake. 2. Metode Fermi Kompos Fermi Kompos adalah metode di mana kompos atau campuran pupuk organik dibuat dengan menggunakan cacing tanah. Ini merupakan proses degradasi terkontrol dari limbah organik yang langsung dikonsumsi cacing tanah, sehingga membantu dalam daur ulang limbah makanan, mengurangi kepadatan curah limbah dan produk akhir kemungkinan mengandung senyawa menyerupai hormon yang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. 3. Pengomposan dengan Formula MSG-3 Metode ini terbilang sangat mudah dan praktis. Formula MSG-3 merupakan bakteri pengurai limbah organik menjadi kompos yang mampu melakukan proses fermentasi dalam waktu singkat 1-2 hari. Bakteri aktifator yang terkandung di Formula MSG-3 adalah bakteri aerob oleh sebab itu proses pembuatannya harus terkena sinar matahari dan udara untuk mempercepat proses pengomposan. 4. Metode Takakura Jika dilihat dari segi fungsi, kompos takakura ini tidak jauh dari pupuk organik lainnya yaitu sebagai media pengurai bagi sampah organik yang dihasilkan dari limbah rumah tangga. Namun yang menjadi ciri khas adalah tempat membuat komposnya yaitu menggunakan keranjang. Keranjang ini sering disebut dengan keranjang takakura. Nama kompos takakura sendiri diambil dari nama penemu pupuk kompos ini yaitu Mer-Koji Takakura. 5. Menggunakan Pupuk Organik Cair MSG-3 Sama seperti Formula MSG-3, Punika Pupuk Organik Cair MSG-3 juga bisa digunakan sebagai bakteri aktifator dalam pembuatan kompos. Namun bakteri yang terkandung dalam punika sendiri, bukan bakteri aerob melainkan bakteri ana aerob sehingga pada saat proses pembuatan kompos harus tertutup rapat. Pembuatan kompos dengan punika dapat jadi dalam 3-4 hari, sedikit lebih lama dibanding menggunakan aktifator formula MSG-3 tetapi masih lebih cepat daripada metode lainnya.